Jawa Abu Bakar kegelapan itu ada lima Jumur ke Abu Bakar orang sholah enak kegelapan itu ada lagi Jadi orang hati apal enak jumlah hati apal Jawa itu ada lima, jaman akhirnya ada lima ribuan Nomor sisi hubut dunia, seneng dunia Seneng dunia macam-macam, seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat Itu dharani apa dunia Atau apa saja yang murahan, itu dharani dunia Kalau tidak ada definisi dunia, dunia adalah dana yadunudunuan Orang yang ulama nasrib sangka dhaniyah Dhaniyah terus ditakfif Hamzai jadi dhaniyah Dhaniyah terus ditakfif Hamzai jadi ya dhaniyah Dhaniyah terus mengikuti wajan fuklah jadi dunia Dhaniyah barang yang dihina, itu jeneng apa? Dunia Atau barang yang dekat Itu jeneng dunia Kalau maknanya dunia itu bisa ikhidana itu maknanya dekat Akhirat nanti Sehingga sesuatu yang tidak murahan Kayak sujud, kayak sodako, kayak ngaji Ini kesaksian akhirat Sehingga ngerti kan ibn Khaldun ini Allah itu ngertik dunia yang perlu dikritik Bahkan kadang akhirat pun dikritik pengeran Suwarga pun kadang dikritik pengeran Nakwayai perlu dikritik Karena ada konteknya Apa ada apa? konteknya Misalnya begini Saya punya kitab Namanya Khilyatul Awliya atau Bagotul Asfiya Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus Ini itu sekitar 14 jilin Ini itu kitab ngindukan ikhya Saya berkali-kali ngomong dimana-mana Imam Ghazali dalam hal mana Qibul Aqiyar Sejarah orang-orang milian itu nginduk kitab Namu Khilyatul Awliya itu 14 jilin Dalam ilmu tasawwab Beliau nginduk kitab jenis Kutil Kulub Ini karangan Abu Talib Al-Makdu Dalam fakir tentu beliau nginduk gurunya Imam Haromen Dan memang Kitab itu harus nginduk Kalau tidak namanya mukhtarik bikin-bikin Memang sarannya ulama harus mutabik Dia hanya pengikut tidak boleh Apa kreasi Kalau kreasi namanya bid'ah Kalau terang Disitu ada cerita ada seorang sufi bodoh Ngiritim itu sendiri Tidak mengapa Tidak mengatakan Tidak mengatakan Tidak mengatakan Aku cifah Banyak yang berebut Kalau tidak mengatakan Masa itu agak tersinggung Dengan makalanya orang sufi yang bodoh ini Tidak rata-rata orang sufi memang bodoh Bukannya belum mengacifkan Setelah ngomong Tidak mengatakan Tidaknya biasanya Sufi itu terus orang lakoni popos ngerti-ngerti lesu orang sufi kan gitu singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendekalkan diri terus kata beliau sal sayidah sal hadas sayid kamu tanya hadas sayid maksudnya sayid dalam bahasa dulu itu orang terhormat dalam bahasa zamanirah itu sayid itu masih apa sadat maksudnya bukan habib bukan kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau habib ya durian nabi kalau sayid satisada itu sufiya itu belum pasti maknanya habib ya tokoh-tokoh yang diikuti dalam makalahnya dalam apa makalahnya terus kata dan ini menurut saya benar-benar sekali dan kamu harus ngikuti dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji nabi min ahlil quran yang dipuji nabi min ahlil quran kata lalu anda masuk surga karena apa? lalu anda masuk neraka karena apa? lalu anda dapat rita Allah karena apa? kamu itu bisa masuk surga karena kenangan di rumah ini maknanya karena dunia ini karena sujud kamu karena kebaikan kamu itu dimana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini nanti masuk meneraka karena keangkuan kamu di dunia ini dunia ini adalah takaran semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita apa? di dunia sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama itu ya karena kebaikan kamu di dunia maka jangan kritik dunia ini karena dunia itu mahal lu sujudika mahal lu rukuika mahal lu hukum dia tidak marah-marah sehingga semenjak itu kata Ibnu Khultun orang tahu dunia yang di kritik adalah dari madatul kalimah dani'ah suatu yang murahan apa? yang murahan sehingga kalau kalau misalnya orientasinya itu kebesaran kebesaran maka itu tidak termasuk dunia dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan itu yang benar-benar tentunya makanya yang memsafi'i sering kritik tasawuf itu sampai usis sati tasawuf alal kasal ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas karena tadi misalnya begini ini contoh paling gampang Zaid itu di daerah pinggiran di daerah pinggiran di mana islam itu minoritas terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin medjid atau bikin komunitas islam atau dia ingin jabat jadi lurah supaya tidak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan atau kalau mungkin sekup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan islam karena pejabatnya muslim itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran tapi kalau kamu di daerah pinggiran kemudian milih DWA Nuskabel Kersani Pengeran Sidi Sidi Kersani Pengeran terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah itu yang dunia karena motivasi kamu adalah al-kassal apa ma males dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud ini yang banyak orang sufi salah faham makanya orang sufi harus ngaji pendeknya roh di lingna orang alim orang kekeh nak gitmanul ilmi ku haram gitmanul ilmi haram menyimpan ilmu itu haram tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram tidak memberi pencerahan pada umatnya nabi adalah haram menikmati keasikan ilm pengirahan DWA adalah haram dia harus diingatkan gitu terus kalau tidak itu bahaya bagi agama ini makanya dulu itu tidak ada orang sufi yang tidak ngaji ulama fekeh sekarang kebalikan malah orang sufi itu darah ini fekeh mau kulit ini sudah hakikat sembron mau tak tobat itu bahaya faham seperti itu itu bahaya karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalahan jadi yang ngerumah sufi itu kaya kaya seanduri ahli itu fekeh itu bahaya gitu karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia kemudian happy-happy asik pengirahan DWA dan membiarkan umatnya nabi ini berserahkan kemana-mana tidak terlibat sama sekali tidak memberi kontribusi sama sekali kalau bahasa gampangannya orang gilem amar-maruf gak gilem nahi nahi mongkar tapi bahasa amar-maruf nahi mongkar kan saya itu digerakan gerakan ekstrim ini orang tak bahasa tidak peduli tidak mulai kalau bahasa saya ini ruipat terus faham ini penting kalau terang jadi kalau bahasa ini yang dimaksud dunia ketika dikritik pengirahan itu dunia yang songkok kata dani ah sesuatu yang murahan yang enteng yang nafsu itu jeningkan Allah dunia tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah itu jeningkan dunia ini masruatul akhirah makanya dunia itu dua status apa siji masruatul akhirah dan ini status yang harus kita pakai makanya kata Imam Buzali itu gue gak ranti duwek sak penat-penat tewurib terus merasa gak punya kenikmatan datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya berarti dunia adalah segala galanya bagi orang yang sudah mati ya orang yang sudah mati itu cita-citanya yang satu semoga kita kembali ke dunia untuk apa untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman yang dunia terus kamu ingat ya Allah Alhamdulillah sekarang masih saya di dunia artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia lagi malah wali anuswurib malah kepenang mati jangking kagian kasus kagian apa kagian kasus makanya disini serinya para rasul para nabi itu sering tunggu sehingga banyak orang sholah mendoa supaya panjang apa umur itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masyiratul akhirah tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang tunggu ya Allah jika sebaiknya saya mati mati saja itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan yang sudah arogan yang sudah tidak jelas maka dunia ini punya dua status sekaligus jika prospek bagi anda untuk masyiratul akhirah maka nikmati senikmat-nikmatnya tapi jika bagi anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa maka jadikan dunia ini tempat toban karena akhirat itu tidak ada apa-apa hanya dibanding dunia jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia kenapa mereferensi dunia ini penting ini penting aku laturno kadang-kadang ngusufi dia menganggap dunia akhirat itu penting akhirat tapi cara makna ini salah jadi saya menganggap ini akhirat itu karena apa coba amal zaman dimana dunia berarti penting mana dunia sama akhirat penting dunia karena akhirat itu mau efek apa efek dunia ini yang pokok kenapa dunia ini yang pokok kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu Allah cara ngendikan gini loh akhirat maksudnya walal ashratu khairullah kaminalullah gini sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat khairullah kaminal itu lebih baik ketimbang dunia orang kok saya tidak di dunia saya tidak siapa melek ini akhirat api orang-orang saya tidak di dunia melek ini akhirat seperti melaratnya seperti ini kan tapi tidak bisa ngopi yang bisa makan pengkling tapi akhirat tidak bisa dunia-dunia malaikat kayak kamu bareng melarat saya tidak di dunia loralah akhirat penuh aku lihat orang lu yang loralah tajam ini orang ini kan ketorak keliru saya tidak di dunia loralah sementing akhirat penuh itu tidak bisa saya tidak di dunia dengan loralah itu serapati ridho berarti jika bisa mengopi rasukur jika bisa makan rasukur berarti di dunia loralah berarti rapati ridho di penuh itu malah dibelis-belis sementing akhirat untuk pengurus akhiratnya aku tidak terlalu saya tidak mengurus tapi tidak ada rencana daftar jadi panitian akhirat tapi rata safa itu tidak terlalu ini penting kalau terang makanya Imam Sofi masyur makalah beliau tentang fakih dan tasawuf tidak saya kutip dan saya memang saya hafalkan terus nah teman itu kata beliau men sifat orang fakih itu masyur di dunia ini identitas di dunia kita dunia ulama itu hanya dua kalau tidak sufi kamu jangan jadi salah satu fakih adalah orang yang hatinya itu keras hatinya atas tidak ditakwa beliau orang fakih tidak ditakwa beliau tapi orang sufi itu malah parah atas hatinya kebelak jadi Imam Sofi kalau protes saya protes aku kenapa begitu misalnya orang fakih kalau bapak nyontokan itu gini orang fakih itu punya aturan misalnya kalau rukok tidak begini tidak sah sujud kalau tidak begini tidak sah sholat kalau tidak begini tidak sah oke aturan itu baik tapi punya keangkuan berpikir misalnya ada orang desa terbelakang misalnya ini perdalaman gunung gitul ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi orang sufi itu misalnya nubatkan enak yang pikir yang nubatnya tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya tidak sah rukoknya tidak sah fatihannya tidak sah dari yang sufi semuanya nubatnya orang-orang di sholat orang di sana si sufi yang goblok misalnya ketika mengawal adjudannya tadi sholat tidak dikawal sehingga banyak aliran di jawa sholat ala kali joko yang ada fatihnya yang mau menang jadi ini jadi ini si sufi atas hati ini orang gelombina tapi ini rasa si sufi yang goblok orang tahu terus ada pembinaan akhirnya yang mantap yang satu kesalah kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi makanya kata imam shafi itu si sufi goblok si sufi atas hati ini kamu jangan jadi salah satu itu makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya tidak fatih makanya tidak masuk tidak masuk yang dikritik imam shafi kamu sufi ya tidak fatih ya tidak makanya kalau imam shafi kritik itu tapi alhamdulillah tidak dua-duanya yang tidak sufi tidak fatih karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak kecuali dia mau ngaji kenapa kecuali dia mau ngaji kayak tadi misalnya sampai imam shafi jaman aku dukoh yang inginkan usisat tasawwuf alaw kasal ilmu tasawwuf itu dibina itu berdasar kemalasan saya punya teman sufi banyak saya ini kiail punya teman sufi banyak saya punya teman sufi banyak saya punya teman sufi banyak sementing saat ini tidak tahu istighfar memangnya kita bisa di istighfari pengheran di supra pengheran ketika kamu orang alem tidak mulang memangnya kita bisa di supra pengheran ketika kamu sudah berasal memangnya kita bisa di supra pengheran tapi sekarang nyapu mecit hingga Jumatan baru ngerokok itu usap-usap di pojok mecit baru mulai enak ada keranjap memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah tidak bisa kamu harus terlipat dalam proses sholat sekarang misalnya orang ini orang mecit nyapu-nyapu orang yang suka orang yang alem murung-mulang kok enak nyapu-nyapu ke rusak terus kepediaan menangis kepediaan yang rokok tidak bisa sufi seperti itu tidak bisa itu kriminal malah Imam Shafi dalam satu makalah keesok tasawwuk awan serontok sangking ekstrimnya beliau nah kenapa Imam Ghazali muji orang sufi kitab-kitab risalah kusirah muji orang sufi itu sufi-sufi seperti itu sufi-sufi yang belajar fakta sufi-sufi yang masih mau belajar fakta kok enak jadi sufi itu maknanya sidik-sidik zamanus rusak itu tidak seperti itu nak rusak ya ketika rakenek di dandani sebetulnya tidak masalah karena ada alternatif misalnya gini ada mobil rusak tidak bisa dipakai memangnya mobil hanya itu karena ada mobil yang lah ini itu jenis fakih ini tidak kamu punya mobil hanya dua atau tiga lebih tidak menyindir tiga atau empat ketika empat ini orang ini gagal seakan-akan Indonesia gagal memangnya Indonesia hanya punya orang pati itu goblok sekali kita berpikir begitu se-goblok-gobloknya apa memangnya Indonesia itu milik siapa kenapa kamu menggantungkan sama satu dua orang tiga empat orang tiga empat orang tiga empat ada cara-cara alternatif terus terus tapi kan harus lihat pemilih terus tapi kan harus sehingga ini pemilih lima tahun cepat Mustafa Rokin jadi calon kepresiden jadi negara tahlil karena ini tapi ngomong ekonomi ngomong wisata ya haram ngomong badan wisata milik negara ya tapi kelirunya kita selalu begitu ketika kecewa sama pemimpin seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu mana ada dunia ini dipasarkan sama makhluk oleh Allah dunia ini milik Allah gak pernah dipasarkan makhluk bahkan kiai mati pun gak ngefek pada agama dulu sahabat meninggal agama jalan wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan karena Allah gak rindu dunia ini agama ini dunia maupun agama dipasarkan sama seseorang Allah yang mengurus dunia ini apapun akongkomerat mati terus wong larat kabih enggak gak apapun akongkomerat mati terus wong bejat kabih enggak Allah yang mengurus agama ini mengurus dunia ini saking goblok kem gak orang kecewa sama makhluk terus ya Allah terus sakan-akan dunia ini runtuh orang pegatan saki saya kira orang yang lain banyak orang pegatan terus untuk buju lu ya buju ini mati makanya pengira Allah nanti ngertikan begini mas dalam pegatan unik ngertikan di pengira ya rindu manek orang pegatan kamu gak usah takut dalam suami istri itu bercerai jika dua suami istri bercerai bahkan satu-satunya persatu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya banyak gak orang pegatan terus akhirnya lebih makmur dan kenangannya banyak gak orang pegatan mas mas disiak untuk buju yang disiak terus aduh selamu gua blok untuk yang lanang karena bosan dijudisi yang nonton jadi kita buju kona buju kosa yang disiak banyak gak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang dengan yang lalu mau gerutut dok banyak gak? banyak dulu kita punya pemimpin yang cakep yang otoriter zaman itu pun didemo coba kita ini kan mulai dulu yang ketika pemimpin didemo kita perempin didemo mati di kegelangan kelakuan kok mau mulai disiak nganti saya ini kiai juga gitu zaman itu dikerwiti kamu bareng mati kiai penggantinya dikeritik kaya kaya kiai disiak ini kaya ya coba enam enam pak karena dikeritik nabi yang ngang sama presiden nabi itu kan mujizat itu ngaji jadi mujizatnya nabi itu ngaji dari masyarakat itu mujizat orang keren mujizat itu gak gue tongkat jadi seru kenapa? dianggap nabi Harry & Potter jadi nabi itu mujizat kok mulang mulang itu mengatur logika supaya mampan menikmati Allah dan Rasul itu mulang mereka gak seneng mati kalau nabi-nabi disiak di tongkat jadi seru seru main di sebelah semuanya seru nabi sempat tertarik aku ingin di tongkat tau nabi itu dia tahu dia sangar lah jadi nabi ngelawan tongkat ngelawan terus kejambung segorok kan ya seru lah misalnya nongyukco macem-macem duduk terus likui vaksin seru lah seru lah jadi jawabnya pengirannya lucu gampang masalah tongkat karena ngelawan kan gampang nabi musa terus digawe 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 minyak digawe 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 nabi 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 kasi engraopen turki tetep ataupun lalu write nabi yang ditongkatkan nabi mudah nabi saktan orang bergabung nabi nabi yang Usaha akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepingin. Jawabnya pengirannya unik. Awalam yakfurubima utiyamusa mengkobel. Matkai kok ga ilik. Apa zaman Musa nggak dongkat uang terus doiman. Awalam yakfurubima utiyamusa mengkobel kau lu sihroni tazharwakalu inna bikul hingga firun. Apa zaman Nabi Musa itu terus uang doiman. Ya tetap komentar dari tukang sihir. Kodoha ya. Nggak mau cinta orangnya kodoha. Uang nggak tetap berdua ya tetap. Zaman Pak Karno yang tukang ngeluh ya ngeluh. Zaman Pak Arto yang tukang ngeluh ya ngeluh. Zaman Nikas yang tukang ngeluh. Sampai saya tukang ngeluh ya. Terus kegiatan. Kiyai yang ngeluh. Kadang ada ngiyai saya misalnya. Serah kayak zaman Mbak Arwani, Mbak Zyuker. Memangnya zaman Mbak Arwani orang kudus ngaji kabeh. Maksud aku yang kelakuan itu ngeluh-ngeluh. Misalnya kuliah ya. Kadangnya orang ngomentar. Sebab itu kayak zaman Bandar Salim. Laku itu di didik bapak. Zaman Bandar Salim orang yang ngeluh. Bapak zaman Bandar Salim orang kudus sampai zaman Mbak Sunan Bunang misalnya. Ayo jajal. Masa orang Yogyo. Misalnya. Saiki rakyat zaman Mbak Zyuker. Memangnya zaman itu orang ngaji kabeh. Yaudah juga kan. Sang rohku kayaknya nak ngaji-ngaji. Yang pancet orang itu. Itu pengalaman. Maksud ini ketika Nabi Muhammad keminti mujizat. Nabi Musa jabeh pengirahan. Awalam yakfuru bima utiya Musa minkob. Lepas zaman Musa terus ada iman. Waduh. Masa ngeluh-ngat ngeluh ngidul ya. Biasa lah. Jangan usah mujizat. Misi satan mulang. Enggak ada. Kalau aku mau menawani pengirahan mujizat. Aku bertempuran. Ya perkara ini malah lucu. Nabi ngeluh ngidul ngeluh ngat. Nabi Musa itu ngeluh-ngat biasa. Biasanya kodang ke wongi. Lepas itu jenis dari Turki. Ini kata-kata. Israel tuntas ya. Suwabut terus likuifasi. Tutup. Suwabut mana. Dari negara. Bebas dari Israel. Terus rajad tayap. Itu anak-anak. Makanya penting. Yang dikatakan mujizat itu ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahkid. Nah caranya yakin gimana. Tidak ada. Dari wali. Wali yang jalur ilmu. Jalur melarat dari sekolah. Wali itu jalur ya. Halim itu bisa jadi wali. Dari wali melarat itu bisa jadi wali. Saratnya melarat jadi wali. Rida orang terbesit kepingin. Suwabut ini umpamu aku di duit. Ini umpamu tak. Karena mengatakan umpamu. Bukamu itu bisa buka pintu. Setang. Jalur apa ya? Nah alim saratnya apal Qur'an. Apal ribuan hadis. Kalau di duit. Saratnya radihabirrawianan. Tidak berpikir. Apalagi. Apa rasa dati wali? Tidak usah ya. Kalau terang. Ini penting. Kenapa saya sering kritik orang Sufi? Karena Sufi sekarang itu beda dengan Sufi dulu. Di Jawa Timur itu. Keluannya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut-ikut tertentu. Terus gak ngajit agar. Akhirnya pengeran suwengi. Tapi sesuci ini keliru. Masalahnya di anak bujo keliru. Karena semuanya. Semuanya. Terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah. Iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita senang cahaya. Terus kita sebuah jeneng. Kalau kita bedak rambut kaya. Kita makan rambut kaya. Terus kamu tidak mempelajari yang disenangi pacaran. Apa? Senang Allah itu maknanya senang ketentuannya. Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina. Kalau kita maling ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci. Dari hadas besar maupun hadas kecil. Dan tempatnya tidak ada naji sebagian. Harus gitu. Itu senang Allah. Senang Allah. Allah. Semungi. Terus pingsan. Kesemper. Terus tidak terlalu ada darani wali. Ada darani wali. Ada salam template. Itu apa-apa. Ini cara bapak. Bapak juga. Sangat keras. Ada darani wali yang meletir. Keren aku. Tak top aku. Aku sakit. Paling zaman akhir darani wali jadi gula. Ada salah template. Seperti itu. Tapi ada yang alim darani wali. Itu yang jadi pintar. Itu saja. Saya tidak percaya. Rukin mengalami wali. Saya jadi gula. Saya tidak mengalami. Rukin mengalami wali. Reaksi masyarakat. Kira-kira. Salam. Kembali. Terus tidak mengalami wali. Rukin. Misalnya rukin. 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 Tapi umat dapat apa? Tapi ketika orang terkenal alim. Umat dapat banyak. Karena bisa ngaji. Caranya sesudih. Caranya zakat. Yang wagi-wagi. Apa saja. Caranya dekat. Tapi saya tidak wali. Yang wali. Yang wali. Yang wali. Ini ceritanya. Yang wali. Yang wali. Terkenal alim. Itu harusnya salaman yang beda. Ya akhirnya melarang. Maksudnya salaman ini ada maknanya di Jawa Timur. Setelah diterangin maknanya apa. Wah kira. Yang wali. Yang wali. Yang wali. Yang wali. Yang wali. kita harus jadi pelajaran kalau ingat Allah, itu ingat aturan aturannya Allah, terus kayaknya Allah suungi terus piyik, Allah bikin aturan, kamu suungi ini mejid itu ketentuan fakihnya kayak apa kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit kamu wajib menghormati anak buju, dan itu juga perintah Allah terus kayaknya Allah dulu gak ada zaman Nabi seperti itu Nabi itu suungi ini mejid, masuk pikir wiridhan, ya mulang biasa wiridhan sekadarnya, habis itu Nabi yang ngajar ngajar biasa, siapa yang tanya tentang khed, siapa yang tanya tentang khunima siapa yang tanya, jadi ya selalu ketika mereka iskal, lalu khunima cara bagi gimana ya Rasulullah dibagi, wala mu'anamu ghanuintuminsya'in fa'anilillahi khumusahu wali Rasulullah seperlima, ada yang tanya lagi, ya selalu naka anil makhid, istri saya caranya tidak normal ya Rasulullah kadang-kadang offer, terus disebut itu istihad itu ditanyakan ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kulakadah lalu tak kasihkan siapa, ya selalu naka madayun fikir coba, jika seseorang terkenal wali itu paling seuntung udah ini ini bukan kritik kan memang harus dikritik karena kita ini syafakotan lihadil umat kita kasihan umat ini mencintai kiyai, kemudian tidak dapat apa-apa dari kiyai itu caranya apa ya, kita mulai makanya Rasulullah itu masyur kan di sebuah hadis, samanya cari di mukadimah majmuk, di mukadimah, iqya, hampir semua kitab ulama tom itu menyertakan hadis ini nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis ada sekelompok yang mulang oke, mulang iqya, iqya halal, iqya haram iqya sholat begini, gak sah ini samanya mulang, aturan-aturannya pengirat nabi ngadek, kemudian nabi bilang gini kila kuma ala khirin dua kelompok ini sama-sama baik tapi apa yang terjadi? ammaha'ulak fayet'unawoha mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah insya'a ajabah wa insya'a lah, kalau Allah mengendaki ya disembah jani kalau enggak ya, enggak tapi ini, kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pengirat pasti Allah riduk wa inna ma bu istumu aliman memang yang jenengi nabi itu untuk mengumumkan halal haram maka nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi karena yang dikatakan coba nabi terus jadi nabi itu apa? saya tanya bikin aturan caranya toaf ke ka'bah begini dulu toaf itu udho dulu toaf itu bawa rubal latah dulu toaf itu dengan penuh kemus nabi datang, toaf itu aturnya gini enggak boleh ada yang berbau sirik caranya toaf tujuh kali baca kalimat ini sa'i juga gitu dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala isaf nanti di marwah megang na'ilah setarnya gitu dari kesirikan ke kesirikan terus nabi datang enggak boleh megang isaf dan na'ilah harus dibongkar dimulai dari itu nabi sehingga sangking ekstrimnya sohabat itu dulu enggak mau disuruh sa'i enggak ya rasulah kita enggak sa'i tempat yang dulu kita sirik disitu karena kalau sofa setarnya pegang isaf nanti kalau di marwah pegang na'ilah itu nama berhala itu sallallahu menurunkan istilah pengirahan kalau kamu sudah islam enggak apa-apa kenapa bilang enggak apa-apa karena dulu pernah sohabat merasa dosa karena itu dulu basis kemusrikan jadi ini penting saya utarakan lagi-lagi yang digerakkan nabi adalah aturan main dalam hidup ini nama aturan main pasanan ini kalau menurunkan kalau menurunkan menurunkan kalau misalnya mereka keluar itu mangkel kadang saya mengatakan seorang saudara ini saudara ini kalau mereka punya yang kurang ajar seorang tahu saya tidak mengajari seperti itu kalau menjadi seorang sudah nggak mau sekarang langsung tidak mengajari maka ada orang seperti Pak Sepeda Motor kalau begitu Pak Sepeda Motor itu maksudnya selamat mereka belajar semakin selamat memang harus saya tahu saya carakan Pak Sepeda Motor Rupiah lagi itu tidak ada selamat, itu ada yang mesti selamat, itu ada yang mesti selamat. Ya, saya berikan 4 sepeda motor itu tidak ada selamat. Aneh tidak pertanyaan seperti itu. Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh tidak? Aneh. Kalau kamu haji, tidak ada syarat rukunnya, haji baru minta didoakan kaji. Ini tidak masyarakat tahu-tahu minta haji. Maksudnya. Untung saya mau ngerembang rawat saya. Jadi saya harus mengkaji, saya harus mengkaji, supaya sahabat saya. Tahu lagi. Tahu lagi. Selain tentu belajar di manasik. Paling tidak dengan fatwa seperti ini, orang terbiasa untuk mencari manasik itu tidak ada. Kenapa? Maksudnya orang mencari manasik itu tidak bisa. Harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari hajar, aswadan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi menginjak fondasi Ka'bah. Jadi tidak mengitari Ka'bah, tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat, kiswah Ka'bah itu mulat kiswah Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh, wadah orang ikhram itu tidak boleh menyentuh kiswah. Jadi harus diterangkan. orang itu tidak mencari-kiswah, kalau kita terus nangis. Kalau mau nangis, servisnya tidak. Ini apa-apa, mau dibawa ke mana? Kalau tidak, saya tidak mencari, saya tidak menangis, saya tidak menangis, saya tidak menangis. Saya tidak menangis, saya tidak menangis. Saya tidak menangis, saya tidak menangis. Anda menangis, saya tidak menangis. Tawabat, saya tidak menangis. Untuk kesehatan, saya tidak menangis. sepeda motor datang ke kamu, minta didoakan selamat aneh enggak? urutannya ya belajar apa? jadi orang-orang ngerasa sholat itu gak ada sholat kula, ini aku makbulah makbulah mbakmu ya kabir itu ada urutan itu ulama jadi makanya rasulullah makanya rasulullah makanya